Hukum riswa itu haram Allah melanak pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap Dan suap itu ada dua Kata Imam Ibn Hazm, suap yang pertama adalah Untuk merampas hak, ini hukumnya haram Suap yang kedua, untuk mengambil hak, ini hukumnya Boleh bagi yang menyuap, tapi tidak boleh bagi yang menerima suap Yang merampas hak itu contohnya gini Belum ujian Sudah nyuap, supaya lulus, ini haram Mengambil hak itu begini Sudah lulus ujian, tapi ada hukum Pak, kalau anda tidak bayar, nilainya saya tukar dengan yang lain Ini anda lulus, tapi kita minta bayar Kalau tidak bayar, ya mohon maaf Tidak bisa, padahal kita jelas lulus Lalu kita bayar, maka bagi yang membayar, ini namanya Mengambil hak, ini boleh Baik yang mengambil hak, atau juga yang Merampas hak Itu ketika nanti dia sudah bekerja Jelas hukum suapnya itu haram Tapi menerima uang dari hasil pekerjaannya Itu hukumnya halal Selama tidak ada orang yang terdolimi Terampas oleh haknya Kalau orang yang terampas oleh haknya itu sudah Ikhlas, ya halal Ada orang misalnya yang diterima jenengan Tapi kemudian dirampas oleh saya Jenengan belum ikhlas itu Sampai jenengan dapat pekerjaan, kemudian melupakan Maka kalau jenengan sudah dapat pekerjaan, melupakan Tidak lagi ngungkit-ngkit yang nyuap Ya sudah Bagi yang nyuap, selesai Tapi tetap dihitung tadi yang belum ikhlas Besok ada urusannya, ada hisapnya Maka wajibnya apa? Bertaubat, banyak-banyaklah sedekah Jadi bertobat, banyak-banyak sedekah Kalau kemarin sudah terlanjur Nyuap Tapi intinya hasilnya tetap halal Karena kita mendapatkan pendapatan dari hasil kita Ada pun yang dahulu Cara yang salah harus ditobati Harus ditobati Anak istri juga mendapatkan uang Juga statusnya halal Bahkan jika profesinya dalam tanda petik Riba sekalipun Bagi orang lain yang menerima Statusnya halal Bukan yang bekerja Kalau yang bekerja haram Kaedahnya apa? Inna mahurri malikasbihi Fahuwa haramun lilkasib faqot Dunaman akhudahu minhu bitariki mubah Sesuatu yang haram karena usahanya Maka haram bagi yang mengusahakan saja Tidak merembet kepada orang lain Yang memperoleh harta darinya dengan cara yang mubah Ada orang punya uang bunga bank Lalu bunga bank itu dikasihkan ke tukang sapu Yang nyapu di rumah itu Halal enggak tukang sapu tadi? Halal Kenapa? Dia mendapatkannya dengan cara jadi tukang sapu Jadi tidak terus uang riba itu haram Terus kemana-mana enggak Bagi yang menerima dengan cara yang mubah Seperti jadi tukang sapu Ada orang peternak babi Lalu dapat uang Tapi di sisi lain Di rumah dia ada Tukang buruh cuci Buruh cucinya dibayar dengan uang dari Jual babi Halal enggak buruh cucinya? Halal Sama juga anak istri Dia dikasih uang dari hasil Yang haram Status bagi anak istri hukumnya Halal Kenapa? Karena dia mendapatkan dengan cara yang mubah Apa itu? Hibah Mubah itu bisa bekerja Bisa pemberian Bisa hadiah Bisa sedekah Bagi yang menerima Halal Bagi yang mengusahakan Haram Sama dalam kasus suap juga begitu Ketika nyuap Hukumnya Haram Tapi karena dia bekerja Maka pekerjaan itu Berhak untuk mendapatkan Gaji Bisa dibahami? Ya Wallah alam bisa Bisa Bisa